Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kita balik lagi dan saat ini kita mau bahas tentang program studi sekolah vokasi yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta berserta lama studinya Ini cocok banget buat kalian yang mau ngedaftar kuliah tahun ajaran 2024-2025 Nah, ini macem-macem banget nih Ada yang masa studinya 12 bulan, 6 bulan, 3 bulan, sampai yang 1 bulan aja So, buat kalian yang lagi bingung banget nih, kira-kira mau nunggu SNBT atau mau nyari yang lain dulu, yuk simak langsung Nah, yang pertama disini ada yang masa studinya itu 12 bulan yaitu ada mekanika alat berat, ada operator alat berat ada juga untuk kalian yang mau ngedaftar di operator pembangkit listrik hotel kapal pesiar, dan juga ada mekanika elektrikal pelambing gedung Nah, kalian kalau semisal mau yang lain juga masih ada yaitu ada di teknisi kapal yang masa studinya itu sama-sama 12 bulan Oke, kita lanjut Yang berikutnya ini ada yang masa studinya itu 6 bulan aja Yang pertama ada animasi 2 dimensi atau 3 dimensi dan ada manajemen perbengkelan otomotif Dan selain itu ada juga pilihannya yaitu maintenance untuk kren Nah, tinggal pilih mau yang pertama, kedua, atau yang ketiga Oke, kita lanjut Yang berikutnya ini ada yang masa studinya lebih singkat ya Ini cuma 3 bulan aja Yang pertama ada syariah banking dan ada juga sekretariat notaris atau administrasi perkantoran So, tinggal kalian pilih aja mau yang mana Dan jangan ragu untuk pilih Ada pilihan yang ketiga yaitu kewirausahaan Dan disini ada tanda kurungan yaitu online shop marketing Perlu kita ketahui kalau online shop itu kan sekarang lagi Wah, booming-boomingnya ya Kayaknya kalian wajib banget untuk tahu nih Cara-cara atau mungkin tips and trick yang bisa kalian lakukan Ketika kalian mau berwirausaha khususnya di bagian online shop Jadi harus dipelajari secara matang Nah, yang berikutnya ini ada yang masa studinya ini bisa kita bilang Cepat banget sih, cuma 1 bulan aja Yaitu ada si AK3 umum kemenakar Dan juga ada AK3 umum migas Dan nggak ketinggalan ada juga SMK3 So, itu tadi beberapa pilihan buat kalian yang mau ngambil sekolah vokasi di UMS Atau Universitas Muhammadiyah Syrakarta Dan buat kalian yang masih ada pertanyaan Boleh banget tulis di kolom komentar ya Oke semuanya sukses selalu See you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati